KOMPLOTAN MAFIA TANAH Seperti yang dialami Emilia Marwati dan keluarganya Mereka berjuang di pengadilan melawan mafia tanah Yang menuntut hak atas tanah warisan keluarganya Yang digugat perdata oleh Tiopan Martwa Napitupulu Dengan dalih masalah utang piutang yang terjadi 36 tahun yang lalu Meski lahan sudah disahkan oleh negara alias bersertifikat Nyata-nyatanya mereka harus berjuang selama 10 tahun Melawan tuntutan Tiopan Napitupulu Yang ingin merebut kepemilikan lahan seluas 4.000 meter persegi Di kawasan puncak Jawa Barat Pada tahun 2014 kami kaget Tiba-tiba ada gugatan di PNC Binong Bahwa kami punya hutang 40 juta Pada Tiopan Napitupulu Dan minta diganti Kemudian dia menuntut anak kami Kemudian akhirnya di pengadilan itu kami lawan Di tingkat 1 di PNC Binong kami lawan Akhirnya kami menang Karena dia tidak bisa membuktikan Tiopan itu tidak bisa membuktikan di pengadilan Dan semua bukti-buktinya adalah fotokopi Dan bahkan ada tanda tangan dipalsukan Usaha tak pantang menyerah dari mafia tanah bernama Tiopan Napitupulu Untuk merebut lahan milik ibu Emilia Ternyata tak berhenti sampai di situ Setelah gugatan perdata pertama dan kedua Di pengadilan negeri Cibinong dan Karawan ditolak Di tahun berikutnya Tiopan kembali melakukan tuntutan yang sama Namun berganti jubah Dengan mencatut nama yayasan pemberitaan Alkitab Oikumene Anehnya pengadilan tinggi Bandung Memenangkan gugatan Tiopan Martuan Napitupulu Nah saya juga bingung Kenapa bisa jadi begini Pada tahun 2020 Tiopan Martuan Napitupulu Ganti nama menjadi yayasan pemberitaan Alkitab Oikumene Dan padahal gugatannya sama Subjeknya sama, objeknya sama Tapi hasilnya seperti ini Pada selama 10 tahun Saya kawal ini Saya selalu menang terus Dan saya menduga Ini ada mafia tanah yang bermain di sini Kami sudah melakukan upaya hukum selama 10 tahun Mulai dari 2014 sampai saat ini Dimana permasalahannya sama Subjeknya sama, objeknya juga sama Tapi kenapa hasilnya di pengadilan tinggi Bandung itu berbeda Dan dekasasi di Mahkamah Agung berbeda Kami bingung bagaimana Mahkamah Agung Apakah tidak membaca dengan seksama Permasalahan kami ini Saya minta tolong aja sama Mahkamah Agung Ini seperti apa permasalahan kami Yang sudah 10 tahun kami berjuang Terhadap tanah kami Kami tidak, kami Ini tanah kami Kami jangan tolong Mahkamah Agung lebih bijaksana Terhadap masalah ini Dibaca dulu Minta tolong Hingga saat ini Emilia Marwati Masih berjuang mempertahankan Tanah keluarganya Atas gugatan yang dilayangkan Tiopan Napi Tupulu Dimenangkannya Tiopan Napi Tupulu Dengan mengatasnamakan Yayasan Pemberitaan Alkitab Oikumene Untuk merebut lahan milik orang lain Dianggap janggal Pada saat ini Kita melakukan PK atau peninjauan ke Bali Terhadap permasalahan Yang ada terkait Permasalahan ini mas Permasalahan tanah ini Lantas Siapa sebenarnya Tiopan Napi Tupulu? Saya juga gak kenal mas Saya juga gak tahu Dia tiba-tiba jual tanah Waktu itu Padahal disini sudah punya sertifikat Tahun 2003 Pada tanggal 5 Mei 2023 Setelah Buron Akhirnya ditangkap Dan pada saat ini Ada di Pondok Rajek Di tahun 2023 Tiopan Martuan Napi Tupulu Ditangkap kejaksaan negeri Bogor Setelah Buron Selama 13 tahun Ia ditangkap Karena terbukti Melakukan penipuan Jual beli tanah Dengan bermodalkan Fotokopi girik Tiopan menjual objek tanah Milik keluarga Emilia Marwati Dilihat dari kacamata hukum Wahid Pujanto Kuasa hukum pemilik tanah Memandang kasus ini Penuh kejanggalan Kejanggalan-kejanggalan Yang kami amati Dalam perkara ini Pertama Putusan pengadilan tinggi Bandung Itu tidak pernah menyatakan Untuk memerintahkan Melakukan pengosongan Terhadap bidang tanah Ataupun diletakkan Sita eksekusi Atas bidang tanah tersebut Yayasan pemberitaan Alkitab Alkitab Aukumene Tidak dapat menunjukkan Bukti asli Daripada Dokumen Yang dijadikan sebagai Alat bukti dalam persidangan Babak baru perseteruan Antara Emilia Marwati Dan Tiopan Nabi Tupulu Dengan mengatasnamakan Yayasan pemberitaan Alkitab Aukumene Dengan putusan Dimenangkannya gugatan Tiopan Membuat kuasa hukum Tidak habis fikir Kemudian kita sudah Melakukan upaya hukum Berupa banding Yang kemudian Menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Dan sekarang Dan saat ini Kita sedang melakukan Upaya hukum kasasi Upaya hukum kasasi Terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 24 Tahun 2022 Kasus perebutan lahan Yang dilakukan oleh Mafia tanah Memang kerap terjadi Di masyarakat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Juga sudah mencium Indikasi adanya Gejala tersebut Dalam kurun waktu Beberapa tahun ini Dari data Kementerian ATR BPN Jawa Barat Memiliki kasus Mafia tanah Paling tertinggi Di Indonesia Di wilayah Indonesia Paling banyak Di mana Pak Terjadinya praktek ini Pak Paling banyak Saat ini ada di Jawa Barat Ya kalau di Jawa Barat Ya tadi Variatif ya Variatif Ada yang Tadi kita Penciptaan figur Ada penciptaan alasak Yang tidak Sebenarnya Kemudian juga Menciptakan legalitas Melalui Lembaga Peradilan Dan lain-lain Kemudian Oknum-oknumnya Variatif Ada oknum Aparat Ada oknum PPAT Juga oknum Masyarakat Dan Yang lainnya Itu sistematis Dari temuan Kementerian ATR BPN Beragam modus Dilakukan komplotan Mafia tanah Untuk merebut Lahan masyarakat Ya modusnya Bermacam-macam ya Yang sering Kita temukan Dan menjadi modus Akhir ini adalah Mereka Menciptakan figur Artinya gini Bahwa kita sering melihat Di jalan Atau kita Sedang ada di mana Rumah dijual Kemudian ada Oknum-oknum tertentu Ini kita sebut mafia Melalui jaringan tertentu Datang ke rumah itu Untuk menawar rumah Kemudian terjadilah Komitmen Dikasilah uang muka Tapi dengan Sertifikat Agar diberikan Sertifikat itu Kemudian Diserahkan Dilakukanlah pengecekan Ke BPN Setelah pengecekan Ke BPN Kemudian Dituplikasi Sertifikat yang palsu Diberikan kepada Yang punya rumah Yang memenjual Yang serikat asli Dipegang oleh mafia Kepemilikan Maruhim Bersama Ibu Nur Laila Minta tolong Minta tolong saya Biar saya punya uang Sehingga punya uang sama sekali Saya gak ada duit sama sekali Saya gak ada Saya cuma veteran Uangnya gak Uangnya gaji sedikit Gaji sedikit Gaji sedikit Veteran gak banyak Tidak tolong Sama pemerintah Saya tolong Saya gak punya duit sama sekali Keperjayaan ini Jangan ragu Ini asli Jangan ragu Apa-apa Jawabnya